Terima kasih telah menonton Dan menurut Muthi, kenaikan gaji ini akan berlaku untuk semua guru, termasuk yang non-ASN. Namun, Muthi belum mengungkapkan berapa besar nominal kenaikan gaji tersebut, ia hanya menegaskan bahwa keputusan ini akan direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Peningkatan kesejahteraan guru memang menjadi salah satu program prioritas dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para pendidik di Indonesia. Selain itu, Muthi juga mengungkapkan bahwa kenaikan gaji ini akan diumumkan lebih lanjut pada peringatan Hari Guru Nasional yang akan datang. Ia berharap dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muthi memastikan bahwa gaji guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara ASN maupun non-ASN, akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh Muthi Usai menggelar rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Kompleks MPR-DPR pada Rabu 6 November. Menurut Muthi, kenaikan gaji ini akan berlaku untuk semua guru, termasuk yang non-ASN. Namun, Muthi belum mengungkapkan berapa besar nominal kenaikan gaji tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan ini akan direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Kepeningkatan kesejahteraan guru memang menjadi salah satu program prioritas dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi para pendidik di Indonesia. Selain itu, Muthi juga mengungkapkan bahwa kenaikan gaji ini akan diumumkan lebih lama.